Mobil tangki yang mengangkut oksigen bagi rumah sakit penanganan pasien COVID-19 terperosok di jalan tanah. Meskipun dua alat berat dikerahkan, namun mobil sulit dievakuasi akibat ban terbenam. Beruntung stok oksigen masih tersedia hingga tidak mengganggu pasokan oksigen rumah sakit. Sejumlah petugas gabungan TNI, Polri, BPBD Jambi dibantu dua unit alat berat ini mengevakuasi mobil tangki bermuatan sekitar 30 ton oksigen yang terperosok di jalan tanah di sekitaran kantor BPBD Provinsi Jambi di kawasan Jalan Pematang Sulur, Kota Jambi. Berulang kali didorong, mobil tangki tetap sulit berjalan, bahkan terperosok di sisi parit jalan. Agar tidak terbalik, alat berat berupaya mengangkut bagian mobil hingga ke posisi normal. Sayangnya evakuasi tidak juga dapat dilakukan akibat ban mobil terbenam ke dalam tanah yang lunak. Kepala BPBD Provinsi Jambi, Pekhiumi Deliansah mengatakan, mobil tangki membawa oksigen dari Palembang ini merupakan bantuan CSR Sinarmas Group bagi sejumlah rumah sakit penanganan pasien COVID-19 di Jambi. Menjelang disalurkan, mobil tangki yang tiba saat tengah malam ini diinapkan di areal kantor BPBD. Namun diduga sopir mengantuk tidak mengetahui kondisi jalan yang lembek hingga terperosok. Meski demikian, kejadian ini tidak mengganggu distribusi oksigen ke sejumlah rumah sakit karena masih tersedia stok sekitar 260 tabung oksigen ukuran besar sebagai cadangan bila dibutuhkan rumah sakit. Kemungkinan besar mungkin sopirnya ngantuk, karena baru masuk malam kan. Tapi saya usahakan hari ini, minimal paling lambat besok sudah harus bisa digunakan untuk keluar rumah sakit. Oksigennya harus keluar, dia harus keluar, supaya dia tidak menumpuk di dalam dukitnya harus keluar. Sudah berapa hari, Wak? Baru kemarin ya, baru kemarin. Para petugas beserta alat berat terus berupaya mengevakuasi mobil tangki agar mobil bisa keluar dari kubangan tanah sehingga oksigen dapat didistribusikan ke sejumlah rumah sakit penanggulangan pasien COVID-19. Dari Kota Jambi, Nuriko, Nusantara TV melaporkan Jambi, Nuriko, Nusantara TV melaporkan